Sangat berbeda dari game yang pertama, Ryo sudah mulai maju ke arah depan tapi tidak ada darah. Langsung ada final goal juga, ada serangan game managernya, Tawo langsung keluarkan suci match-nya. Tapi demikian masih ada retribution yang sangat baik dan one more hit, first bloodnya justru diambil oleh one shot. Cara juga gerak di bagian bawah, ada WFD yang berhasil dikeluarkan tapi ternyata harinnya masih cukup tebal. Untuk bisa langsung dihilangkan gelet. Satu kill ditukar dengan satu turret, dan justru malah lebih banyak goldnya dan juga uniknya. Masih lebih banyak farming-nya yang diamankan dan justru malah lebih cepat juga dari Isunshinnya. Lihat udah dapetin dulu buff-nya, red buff-nya juga sudah, sedangkan dari responnya agak sedikit lebih lambat dan dia belum dapet satu poin kill pun juga. Oke ini, maybe harus balik lagi dengan sama saya keadaan juga. Yang mudah baik banget ya, tapi masih bisa untuk diselamatkan oleh Sunarket dan bakal langsung di-ejector. Begitu saja tadi, Joe-nya bete banget itu dibanting HP-nya itu pasti. Itu kombo tiktoknya digagalkan, walaupun dia bagus banget dari panjang blow. Udah ditulang defender-nya, agak sedikit salandesian defender. One more hit masih bisa survive. Kombo yang gak jadi FYP pun harus balik lagi ke base-nya. Udah bagus banget tadi. Bener banget. Satu hit terakhir ini jet kundo-nya langsung di-flickering kayak begitu. Tadi, tapi dia kena cece sayangnya. Seperti kita tahu, ultimate show udah tidak seimbang dulu ya. Bisa di-cancel dengan cece apapun ketika dia ada sedikit delay. Enggak langsung ditendang ya. Tata tau. Kornet bisa? Udah bisa? Udah bisa? Kenceng banget. Tinggal, ya timing sih. Nanti ya, tutorial di Instagram Kornet. Saya tidak mau break ke taas ini gila teman-teman. Tadi, dan sekarang pertempuran terjadi lagi. Ada satu Batman Dengsen yang cukup kelewatan dan harus balik badan. Tapi ternyata, itu kan menimbulkan efek yang sangat baik. Ada Isatin yang menjadi korban. Pertempuran terjadi di bagian tengah. Es dikit lagi tapi masih bisa digocek. Masih ke des ke bagian depan. Di ekseksion. Tidak ilmu hitam. Malah diketok lagi. Mau balik. Defender. Phantom Slash. Gak bisa lagi. Harus balik. Satu untuk satu. Jadi ini akan menjadi hari yang berderap, Gehl. Untuk orang isi ya. Tapi dia sudah segera. Masih ada pilih. One more in. Bagus banget. Syncromision-nya Lil. Tidak ada ultimate. Baru ada. Tampak ya. Dan ada Cry Baby Cry. Dan langsung ada Toss. Marco Toss. Ada Toss. Karena tadi Jektor-nya berhasil menyelamatkan ternyata hari ya. Toss. 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 Coba ngecek dulu. Blender dikeluarkan. Line slotnya. Dapetin red buff-nya dulu. Dan dikit akan ke arah tengah. Kemudian Toss. Tinggal menunggu siapa yang bakal buka. Baby-nya. Belum ada nembangkan. Bagus banget. Tapi langsung dilindungi lagi. Dan lagi. Vilya. Cantik banget. Seperti mantan gua. Tapi tampaknya. Menuju karakter. Toss. Bagus banget sih dari failnya sendiri. Kalau kita lihat itu timingnya pas banget. Dia nungguin hurikannya. Kacau mantan. Dia tau. Dia tau sih kayak Akai-nya mau hurikannya. Dia simpen. Dia jaga posisi. Meskipun tadi kita lihat kit-nya itu low ya sebenernya. Iya gitu low. Tapi dia. Gila ya. Emang dia tuh. Cuma nunggu momen yang tepat aja. Untuk ngelamatin temen-temennya. Sabar. Sabar banget loh. Dia. Ya Allah itu windstormnya sih. Bagus banget sih. Selamatin temen-temen berkali-kali. Kalau nggak ada tuh. Hiii. Kena geprek. Kenapa udah ada yang sekarang. Kita lihat aja di geprek lagi. Sunscene-nya. Untuk masih kita kabur dengan Threatless. Sekarang hari Candace-nya. Nggak ada lagi yang bisa menyelamankan Jowhead. Jowhead-nya. Mah. Tidak bisa selamat. Untuk kali. Tapi panda pun harus bunuh. Haduh panda lagi. Oke. Baik sekali. Sudah dapet yang satu turret lagi. Menuju ke arah blue buff mungkin. Dari seorang lesslotnya. Ada ultimate dikeluarkan. Ada defender final blow-nya mana. Belum dikeluarkan juga. Hanya menggunakan Monty Shocker saja. Untuk membuka map. Dan ini akan menjadi sedikit perugian. Dua. Turet akan diamankan. Oleh TV Purpose Go. Plus buff-nya juga dicuri. Itadakimasu. Itadakimasu. Ngajak makan ya? Ngajak makan ya? Ngajak makan dong. Maaf. Itu artinya apa ini? Apanya. Itu cuma... Makan ngajak makan. Oh, ngajak makan. Bukan ngajak makan. Bukan ngajak makan. Bukan. Kamu mau aku ajar makan. Kamu mau ngajak makan siapa? Gimana tahu ntar ada. Jawab lu banyak gaya. Ayo. Loh. Dan Akai pun kali ini langsung dilempar lagi. Untungnya masih ada Thousand Founder. Dia lompat ke arah yang berbeda. Hanya saja Double Force udah dikeluarkan. Orangnya Info itu pun udah mereka dapatkan ya. Tapi ternyata... Ternyata. Panas, panas, panas. Panas. Itu efek dari... Magic... Ini ya ya. Damage dari Magic Warship-nya ya. Dalam kedua. Dan bahkan diterima kasih. Mau dimasukin kah? Dimasukin ternyata. Dimasukin ternyata. Dan bahkan tidak ada puncher sayangnya. Ah, freker ya. Magic Blade-nya gak kena. Bahkan gak kena siapapun juga. Wow. Jowhen-nya langsung pasang badan untuk masuk ke dalam. Biar turretnya... Nebbing langsung. Eh, nembakin langsung ke arah si Jowhen. Tapi sekarang kita lagi santai lagi. Sunset Lover. Udah kasat perum badannya ya. Udah ada aliran-aliran listrik. Pasti penyalah. Setiap... 400 meter ya? Gak salah. 400 meter? Ada jarak ya? Aku lupa di berapa... Berapa ini? Kamu serius? Kamu pikir aku bercanda? Enggak. Ini tadi ada Alek tau juga yang udah langsung dikeluarkan. Tapi ternyata sekarang ariken dance-nya gak kena karena siapapun. Harus bisa putul ke bagian belakang. Sudikian lagi yang siap tersisa. Akankah? Tapi ternyata... Yisland simpung jadi korban. Double kill. Looking for triple kill. Looking for Mediang. Ini dia. Mediang. Sebes masih terbuka. Ini dia. Dilemparkan. Tapi injektornya... Alah gak kena pula. Masih ada suit ball. Terbang ke atas. Unstoppable. Wah tasap 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 ya. Bukan rifle tasap dari seorang kit. Dan bahkan kita lihat juga. Empat detik lagi. Tiga detik lagi. Lil akan hidup bersama dengan Saul. Pastinya. Apakah mereka bisa etus dapetin satu. Saja. Ini video terretnya. Lil ada hurrican dance. Belum dibuka. Hanya memancing saja. Dilempar. Hurtu saja hurrican dance. Dan ini dia. Instant replaynya. Kita lihat. Sebuah aksi yang sangat gemilang. Tadi dipertahankan oleh Harith. Dimana dia bisa mendapatkan. Empat orang sekali. Wih. Kita kalau. Tadi. Maybe yang gak miss ya. Mungkin masih bisa. Saya pikir. Bisa jadi tuh. Bisa jadi. Ya nunggu. Masih udah flicker ke macu ke depan ya. Tadi ya. Pas banget gitu. Tumpunya. Oke. Ini adalah deretan item yang udah dimiliki. Ada Vader of Heaven. Ada Klami Tripper. Lalu. Itu. Tidak terlihat. Langsung jadi auto kaya. Antik wiras ya. Sepertinya ya. Antik wiras. Oh ya. Antik wiras. Mengarah kemana lagi ya. Akankah dia mengarah ke 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 ke. Oleh kristal. Oleh kristal bisa. Bisa jadi Oleh kristal. Saya jadi. Dia langsung auto kaya setelah main niat. Langsung jadi 100. Langsung jadi jurah agak jadi gitu. Tapi ternyata sekarang kita lihat lagi. Udah ada mountain shocker yang dikeluarkan. Terlihat lang posisi. Dari pemain-pemain. Burmese gold. Dimana mereka juga masih mempertahankan areanya. Lihatlah ya. Mereka membuat sebuah garis pertahanan kaya gitu. Menekan anak-anak unik. Agar tidak bisa keluar dari area yang udah mereka buat. Tapi mereka juga gak bisa nge-push sih. Soalnya high ground-nya kuat banget. Mereka punya parsia. Parsia let's get see. Untuk After. Gila nggak bisa. Tepat. Kita punya ke politik. Kita melihatnya. Kita akan melihat cepat. Mereka butuh kan download. belum di-enhanc belum di-enhanceng apa-apa hmm holy kristal 501 untuk ruby didinya akan semakin nyaman lagi tersisa satu slot terakhir untuk item dari ruby didi dibagi ya bapaknya kasih jahat juga dan oke sementara defender dia ada di bagian bawah ada tiga hero yang langsung berjalan bersama naiji ya di bagian tengah hampir aja ditipan oleh akeng badannya sepeda itu untung nggak kena kalau sampai kena bisa salto akhirnya bisa mungkin kejadiannya agak sedikit berbeda kecuali pandai offside bener nah seperti ini cuma juga kalau mereka juga nggak berani menuju ke arah depan dan bahkan kita lihat tuh rencana banget komonya mulai jalan juga dan inilah diapur meskong full poin 2-0 terhadap tim dari adik-adik papulo iya devu ya dua match pertama diisi dengan kemenangan